Kegiatan Shell & Turing Sekeseler Siliwangi dihadiri oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar dan Rem 064 Mulana Yusuf Brikjen TNI Yunianto dan Dim 0602 Serang Kolonel Infantri Susilo Ketua DPRD Banten Andra Soni, Perwakilan Kapolda Banten, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, Wakil Kejati, dan Lanal Kapolres dan Kopassus. Beberapa acara yang berlangsung dalam kegiatan Shell & Turing Sekeseler Siliwangi mencakup pameran UMKM, pembagian sembako, vaksinasi, pengobatan gratis, donor darah, dan penanaman pohon panggrof. Di sela kegiatan tersebut, PJ Gubernur Banten Al Muktabar dan Danrem 064 Mulana Yusuf diikuti pejabat TNI dan pemerintahan lainnya berkesempatan memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat. Dijelaskan Danrem 064 Mulana Yusuf Brikjen TNI Yunianto, kegiatan Turing merupakan salah satu rangkaian dari Shell & Turing Sekeseler Siliwangi yang mengelilingi wilayah Banten dan akan berakhir di perbatasan wilayah Banten dengan Sukabumi. Shell & Turing Sekeseler Siliwangi ini bertujuan untuk mendekatkan TNI kepada masyarakat, disamping itu juga untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung. Ini baru pertama kali dilakukan, sehingga seluruh jajaran Korem, Korem Jirepun, Korem Banten, dan nanti dilanjutkan dengan Korem Bungkor sampai dengan Korem Garut, itu melakukan kondisi masyarakat secara langsung. Tujuannya apa? Tujuannya mendekatkan TNI dengan masyarakat, samping itu juga kita melihat bagaimana kondisi masyarakat, apa yang bisa kita bantu. Kegiatan penanaman pohon mangrove di area Pantai Gope bertujuan untuk meregenerasi pohon mangrove yang sudah mati. Manggrove dinilai sangat bermanfaat untuk menahan abrasi yang terjadi pada pantai. Kegiatan ini sendiri diperkirakan akan berlangsung selama 3 hingga 4 hari di wilayah Banten dan kemudian dilanjutkan di wilayah Jawa Barat. Rio Angkara, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.